Heyyo gamers, balik lagi nih bareng aku Loloch. Apa kabarnya? Kalian semua hari ini pastinya baik-baik aja. Siapa nih di antara kalian yang mengikuti atau bahkan bermain game Viva 23 di konsol kesayangan kalian? Biasanya kalian main mod apa sih kalau lagi main game ini? Nah di fun fact kali ini, gue bakal spill nih beberapa tim di Viva 23 yang pastinya imba banget buat kalian mainkan nih gamers. Hmm, kira-kira ada apa aja ya? Langsung aja deh tonton konten ini sampai habis gamers. Yang pertama, Liverpool. Musim lalu, Liverpool berhasil mencapai final Liga Champions dan bertemu dengan raksasa asal Spanyol yaitu Real Madrid. Meski pada akhirnya harus ditunduk dengan tim yang bermarkas di Santiago Bernabe tersebut, tidak dapat disangka jika Liverpool merupakan tim berkelas dengan segudang talenta istimewa di dalam squadnya. Perjalanan Liverpool di musim ini memang tidak semulus musim-musim sebelumnya. Namun perlahan tapi pasti, tim asuhan Jurgen Klopp itu memulai kembali ke performa terbaiknya. Yang kedua, Manchester United. Cukup mengejutkan ketika melihat nama Manchester United di daftar ini mengingat tim asal kota Manchester itu jauh dari kata bagus atau memuaskan dalam beberapa musim terakhir. Meskipun begitu, pemilihan Eric Ten Hag sebagai pelatih baru dan datangnya banyak pemain baru dan berkualitas seperti Casemiro, Ericsson, dan Anthony menjadi beberapa alasan mengapa Manchester United bisa mendapatkan rating keseluruhan yang sama dengan Liverpool atau bahkan lebih baik dari tim sekelas Bayern München. Namun dengan patch yang baru saja rilis setelah World Cup kerselai kemarin, di tim ini sang mega bintang Cristiano Ronaldo harus hilang dari squad ini. Namun tenang, masih ada Rashford, Anthony, dan juga Sancho gamers. Yang ketiga, Real Madrid. Sama seperti tiga tim sebelumnya, Real Madrid merupakan salah satu tim terbesar sekaligus terbaik di Eropa dengan setatan trofi Liga Champions yang sangat impresif di mana mereka terhadap mengangkat si kuping besar sebanyak 14 kali. Dengan pemain bintang seperti Benzema, Modric, Kroos, dan Courtois di samping beberapa pemain muda berbakat lainnya, mudah untuk melihat mengapa Real Madrid begitu disegani. Karenanya, rating keseluruhan di angka 84 nampaknya tidak cukup untuk menggambarkan besarnya Real Madrid. Yang keempat, Manchester City. Selanjutnya adalah Manchester City, rival sekota bagi MU, sekaligus salah satu tim paling kompetitif seantara Eropa. Dengan komposisi pemain yang merata dan gaya bermain apik, tim asuhan Pep Guardiola ini selalu tahu bagaimana caranya menjadi musuh yang tangguh bagi lawan-lawan mereka. Sulit dipercaya ketika mengetahui jika Manchester City belum pernah memenangkan trofi Liga Champions. Namun dengan konsistensi, bukan tidak mungkin mereka bakal meraih dalam 2-3 musim ke depan. Yang kelima, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain atau PSG menjadi salah satu tim paling kontroversial saat ini, terutama lewat fakta bahwa tim yang belum mensili di Paris itu lebih mengutamakan pemainnya daripada pelatihnya. Karenanya, terlepas dari segudang pemain bintang yang memilikinya, sama seperti Manchester City, PSG belum pernah mengangkat trofi Liga Champions. Kendati demikian, tidak dapat disangkal bahwa PSG merupakan tim besar dan kehadiran Trio Neymar, Mbappe dan Messi seakan makin menegaskan status tersebut. Ya, jadi itu deh gamers, beberapa tim favorit dari FIFA 23 yang pastinya jadi tim-tim andalan para playernya. Aids pastinya, semua tim disesuaikan lagi gamers, dengan formasi dan juga playstyle kalian masing-masing. Kalau gitu, sampai sini dulu buat konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bari gue Loloj, gamers.